Intro Selamat datang di Cerita Fakta Pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang khalifah yang terkenal dengan keadilannya dan kehidupan suhudnya yaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz Beliau adalah salah satu khalifah dari dinasti Umayyah yang memimpin dengan penuh tanggung jawab dan ketakwaan Mari kita mulai Umar bin Abdul Aziz dilahirkan dalam keluarga yang berpengaruh Ayahnya Abdul Aziz adalah gubernur Mesir yang terkenal dengan kepemimpinan Cemerlang dan sifat dermawannya Meskipun memiliki kesempatan untuk menjadi kaya, beliau memilih untuk membelanjakan hartanya demi kesejahteraan rakyat Umar tubuh besar di kota Madinah Di sana beliau belajar dan meriwayatkan hadits dari beberapa sahabat Rasulullah SAW Seperti Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar Pendidikan yang diterimanya membentuk kepribadiannya yang luhur dan adil Setelah wafatnya khalifah Sulaiman bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah Semua pejabat berkumpul di masjid dan diumumkan wasiat khalifah yang menamai Umar sebagai penerus Terkejut Umar berkata demi Tuhan, ini bukan permintaan saya Dia naik mimbar dan berkata kepada hadirin bahwa pengangkatan ini bukan atas permintaannya Dan membebaskan mereka dari janji setia kepadanya, mempersilahkan mereka memilih pemimpin lain Namun hadirin berseru kami telah memilihmu wahai Amirul Muminin Umar menyampaikan pidato mengingatkan mereka untuk takut kepada Tuhan, berbuat baik untuk akhirat dan menjaga akhlak Dia juga menekankan pentingnya mengingat kematian dan tidak menaati makhluk dalam kemaksiatan terhadap sang pencipta Saat pulang dari pemakaman khalifah Sulaiman, Umar menolak kendaraan khalifah dan memilih hewannya sendiri Menjual kendaraan, perhiasan dan barang mewah lainnya untuk diserahkan ke Baitul Mall Setelah diangkat, Umar merasa sedih dan resah dengan tanggung jawabnya Dia menangis dan berdoa setelah sholat memikirkan penderitaan rakyat Kepada istrinya, ia mengeluh tentang beban mengurus umat dan takut tidak bisa mempertanggung jawabkannya di hadapan Tuhan Sebagai khalifah, Umar menunjukkan ketegasan dan keadilan Beliau menolak kemewahan yang diberikan kepadanya dan menyerahkan semua harta kepada Baitul Mall Kehidupan keluarganya juga sederhana, di mana anak-anaknya berpakaian sederhana meskipun beliau seorang khalifah Umar juga bijaksana dalam menyelesaikan pertikaian agama Beliau mengembalikan gereja yang diubah menjadi masjid oleh khalifah sebelumnya kepada kaum Nasrani Tindakannya yang adil membuat rakyatnya hidup aman dan sejahtera Bahkan saat zakat dibagikan di Afrika Utara, tidak ada yang mau menerimanya karena rakyat sudah sejahtera di bawah pemerintahan Umar Namun, Umar akhirnya wafat karena diracun Meskipun mengetahui siapa yang meracuninya, beliau tidak menghukum orang tersebut Sebaliknya, uang seribu dinar yang diterima si peracun diminta untuk diserahkan kepada Baitul Mall Ketika meninggal dunia, harta Umar hanya tinggal 17 dinar 5 dinar digunakan untuk kain kafan, 2 dinar untuk tanah pemakaman dan sisanya dibagikan kepada 11 orang anaknya Keimanan dan kesuhudan Umar benar-benar menakjubkan Sebagai seorang pemimpin yang dikasih Allah, keteladanan Umar menjadi panduan bagi umat Islam Semoga kita dapat mencontoh akhlak mulia beliau dalam menjalani kehidupan kita Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video sejarah Islam lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton